Intro Tuisyen online percuma Tuisyen online percuma Layari www.akademyyoutuber Bagi mengikuti tuisyen online secara percuma Prasekolah, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah Semua ada di Akademy Youtuber Rujuk jadual di laman sesawang www.akademyyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya Tuisyen online percuma Mestilah Akademy Youtuber Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua Saya Cikgu Wong Dari OSK Cikgu Berkali Hari ini ingin saya dari Akademy Youtuber Bicaraan dari Panel Tenggu Mohamad Fadir Sebelum kita mulakan kelas kita bantai bayi ini Mulai kiranya kita mulakan majlis Perz are吗 Berikut agama masing-masing Alhamdulillah 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 Bismillah arhamdulillah Inikum ayat Ini menerbaikkan siri pertama bagi kelas Cikgu Fadir yang berfokus kepada tips menjawab soalan SPM dalam dua bahagian ini. Sebelum kita mulakan kelas kita, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen. Sila gunakan bahasa yang sopan dan gantar profil yang berseruaya untuk pengenang umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Pradil. Semoga kelas kita pada pagi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para penut pelajar. Baiklah, sebelum kita mula, mari saya kenalkan Cikgu-Cikgu yang ada bersama kita pada pagi ini. Okey, yang pertama, Cikgu, saya ingin kenalkan Cikgu Suhaillah Bindi Subi yang lebih dikenali sebagai Dugu Yoyo dari Kolej Vocational Tawang yang berkenalkan sebagai kontrol pada pagi ini. Saya ingin memperkenalkan Cikgu Rosmuliani yang lebih berserah kita bagi Cikgu Yanni. Okey, beliau mengajar di SMK Bandar Pinduru Sarawak. Okey, beliau sebagai pemandau hari ini. Seterusnya, saya memperkenalkan Cikgu Rafida Bindi Muhammad Sadali dari Kolej Vocational Klang dan menjadi pembahati pada pagi ini. Last kali, ingin saya memperkenalkan Cikgu Muhammad Fadil Bin Wahab yang lebih dikenali sebagai Cikgu Fadil yang bahasa dari SMK Medodis Kampar Perak. Beliau juga adalah presenter kita pada hari ini. Okey, juga diingatkan link sejauh penyataan akan diberikan di penghujung kelas pagi ini. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live. Hanya email ini sehingga yang diterima. Tambah membuang masa, mari kita ikuti kelas sains pada pagi ini yang akan disembaikan oleh Cikgu Fadil dengan segala hormatnya. Tipe silakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wong. Assalamualaikum dan semuat pagi semua. Okey, jadi pada hari ini, pada pagi ini giliran Cikgu mula yang akan menyampaikan dan berima pada kamu semua. Okey, jadi pada pagi ini Cikgu akan berkongsi mengenai tips menjawab soalan sains kod 1511 palang 2 serta 2 bagi bahagian A. Okey, mula nampak slide eh. Okey, ni slide Cikgu. Okey, so ini adalah support kami, support sains dengan tema sains itu. Okey, kita ada kita ada 9 orang kat sini. Okey, semua Cikgu-Cikgu yang apa, semua Cikgu-Cikgu yang kat sini cikgu semua dari satu Malaysia eh. Daripada Sabah sampai ke Perlis. Okey, ni bayi data sedikit bayi data MIB cikgu. Okey, ni nama Cikgu nama Padawan Wahab. Okey, berasal dari Kuala Terganu-Terganu. Okey. Sekarang mengajar di SMK materi SDSM 4 Perak. Okey, sebelum ni Cikgu berkugas di Johor lah. Di SMK Datuk Menteri Airtam Johor. Airtam Batu Bahat Johor. Okey, dan Cikgu dah mengajar selama 10 tahun. Okey. Dan Cikgu merupakan pemegang ijazah sajaran model Pertamaian SDSM LOD. Dan sekarang Cikgu mengajar SDSM bagi Tiga Tempat dan Google Tingkatan Lima. Tengok, go yang set. Okey, so objektif pembelajaran kita pada pagi ni adalah mengenai Cikgu akan ajar mengenai cara dan teknik menjawab soalan bahagian ini. Okey, jadi pelajar-pelajar tolong respon ha. Kalau ada apa-apa cikgu tanya soalan dalam ni mohon respon di bahagian komen ni. Okey, jadi untuk bahagian A kita ada 4 soalan dan setiap soalan tu membawa kepada 5 markah. Jadi keseluruhan yang berjumlah 20 markah. Dan soalan-soalan ni berkaitan dengan eksperimen. Eksperimen yang kamu selalu buat di sekolah tu. Mungkin Cikgu-Cikgu sangat kamu ajar semua tu. Dan banyakkan soalan ni berkaitan dengan KPS. KPS tu adalah kemahiran proses sains. Yang Cikgu Yanni dah kongsi sebelum ni. Yang tiga siri bersama Cikgu Yanni tu Cikgu Yanni dah kongsi berkaitan dengan kemahiran proses sains. Okey. So, untuk pagi ni Cikgu nak mulakan yang Cikgu jawabkan soalan sains ni. So, soalan SPM 2017 juga 2018. Okey. Cikgu dah ada bekalkan link eh. Link tu akan diletakkan di bahagian komen nanti. Okey. Link dia dan Cikgu dah akan letak di bahagian komen. Okey. Kita mulakan dengan soalan sains SPM tahun 2017. Soalan 1 hingga 4. Okey. Okey. Ini adalah soalan dia. Okey. Soalan 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji penindahan pertanian dalam secara oleh sistem hidrolik. Okey. Pemberat telah ditambah di atas umboh percagaran besar. Okey. Pemberat yang sesuai ditambah di atas umboh percagaran kecil sehingga kedua-dua umboh berada pada paras yang pertama. Pemberat ditambah mewakili daya yang bertindak pada kedua-dua umboh. Okey. Itulah soalan 1. Sekejap. Okey. Jadi untuk soalan macam ni biasanya kalau cikgu ajar untuk kelas cikgu cikgu akan lintak pelajar gariskan. Okey. Gariskan pernyataan soalan. Okey. Mereka akan cikgu akan gariskan pada bahagian Okey. Jadi mereka akan garis pada untuk mengkaji peminahan tekanan dalam sesair oleh sistem aerolik. Okey. Jadi semasa mereka dah garis ni dan penyataan soalan ni okey. Cikgu akan minta pelajar untuk tanya lagi. Sorry. Ada murid kata suara tak jelas. Suara tak jelas. Haa. Okey. Boleh dengar sekarang murid? Boleh dengar? Boleh dengar? Saya dah okey ke? Haa. Okey-okey. Haa. So saya okey ke? Okey-okey. Jadi selepas mereka dah gariskan penyataan soalan arahan penyataan soalan ni cikgu akan minta mereka buat kurungan. Okey. Buat kurungan untuk mengkaji. Kenapa untuk mengkaji? Untuk mengkaji ni Okey. Untuk mengkaji ni kita nak guna untuk mengkaji ni kita akan guna semasa soalan eksperimen soalan 10B 1 Roman. Okey. So bahagian X3 nanti. Ini yang telah dikongsikan oleh cikgu yang izam pada minggu lepas. Okey. Ingatlah cikgu yang izam dah kongsi minggu lepas berkaitan dengan soalan bahagian X3 bahagian C. Okey. Jadi tolong ingat bila ada perkataan untuk mengkaji ni kamu dah tahu untuk mengkaji ni digunakan untuk tujuan eksperimen. Okey. Seterusnya ini soalan untuk 2017 soalan 2017 ni memang agak mencabar pada pelajar-pelajar dalam ni bila dah kamu garis ni kamu minta MV MV adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan juga RV RV adalah pemboleh ubah di pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk sehari ni cikgu akan gunakan perkataan MV RV dan juga CV cikgu tak guna pemboleh ubah dimanipulasi pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah 5 latin. Cikgu biasa guna untuk kelas cikgu MV RV dan juga CV Okey. Tapi untuk soalan ni dia agak macam apa tapi tak apa untuk soalan 2018 nanti adakan dia cara lagi Okey. Pelajar boleh faham kan? Okey. Untuk sesuatu ni saya akan bergambar Okey. Dari pergambar ni juga pelajar boleh cari MV RV dan juga CV Okey. Tapi disebabkan soalan ni tak tanya mengenai MV dan juga RV dan dia tanya kepada CV jadi dah mudah lah untuk pelajar dah memudahkan kamu untuk mencari CV dalam soalan ni. Okey. Kita tengok ada soalan tu. Okey. Kemudian ni dia ada keputusan eksperimen Okey. Jadi daya yang bertindak pada umur besar N daya yang bertindak pada umur kecil N juga. Okey. Jadi atas besar bawah kecil. Okey. untuk tips ni eh untuk tips okey bila dapat jadual macam ni jadual macam ni cikgu panggil dia jadual baring. Okey. Jadual baring. Sebab dia baring ke bawah je semua. Okey. Tolong ingat eh untuk jadual baring macam ni bahagian atas selama-lamanya adalah MV Okey. dan bahagian bawahnya selama-lamanya adalah ARLI Okey. Itu untuk jadual. Okey. Dia ada satu lagi jadual namanya jadual tegak. Okey. Kalau jadual tegak dia ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nanti kita akan tengok. Okey. Dia ada sebelah kanan Okey. Cikgu lukis kan. Okey. Kalau yang sebelah kanan macam ni Okey. Dia ada tiga dia ada tiga kolam. Kalau untuk jadual baring ni dia ada dua kolam sahaja. Okey. Jadi kalau setah kiri selama-lamanya adalah MV dan kanan selama-lamanya adalah ARLI Okey. Untuk yang pertama ni pelajar boleh faham ke? Mengkomen eh? Mengkomen di bahagian kurangan cek. Okey. Seterusnya Berdasarkan keputusan pada jadual satu lukis draft untuk menurutkan daya yang bertindak pada ombor kecil melawan daya yang bertindak pada ombor besar. Okey. Jadi kalau ikut yang cikgu yang ni dah terangkan dulu. Okey. Contoh kat sini eh. Macam mana kita tak tahu itulah part CX dan satu lagi adalah part CY. Okey. Jadi ayat yang pertama ni daya yang bertindak pada ombor kecil adalah part CY dan daya yang bertindak pada ombor besar adalah part CY itu yang cikgu ambil cikgu yang ni dulu. Cikgu yang berguna eh untuk gambar semua. Okey. Cuma untuk anak murid ni danya atas itu RV ke Jacob Hadia? Apa dia? Ada murid Syiharama dia tanya atas itu RV ke? Atas itu lelah atas itu part CY part CY ah ya ya Okey. So betul lah tu. Okey. So jadi untuk part C ni kita dah kenal. Okey yang atas ni adalah part CY yang bawah ni adalah part CY okey. Suma untuk hari ni saya nak tunjuk. Okey. Untuk graf ni untuk level KBSM untuk bagi sign SPM graf untuk kamu hanya ada tiga saja eh. Okey jom kita tengok macam mana graf untuk sign SPM. Okey yang pertama ni graf ni habis itu kamu tengok eh. Ni adalah graf palang ataupun bahasa Inggeris kita panggil dia bar graph. Okey. Kalau bar graph dia mesti ada dia mesti berjauhan antara satu sahaja. Dia tak boleh rapat-rapat. Okey untuk bar graph dia mesti berjauhan. Dia mesti jauh. Okey. Biasa cikgu surang pada kelas. Kelas cikgu cakap untuk bar graph ataupun graf palang ni dia mesti jauh. Dia tak boleh rapat-rapat. Kalau rapat-rapat dia ada satu lagi graf lain. Okey. Okey. Yang rapat-rapat ni yang kita panggil histogram. So histogram dia mesti rapat-rapat. Macam mana nak ingat histogram ni? Okey histogram kamu biasa dengar dengan perkataan IG kan? I G Okey. So IG apa guna? IG dia mesti nak rapat-rapatkan orang yang jauh supaya lagi dekat. Terus sama dengan histogram histogram ni yang dia nak rapat-rapatkan semua yang ada kat sini. Okey. Dia nak rapat je semuanya kat sini. Dia tak nak bagi jauh-jauh. Okey. Okey. Next slide. Okey. Dan yang dia tu dia tanya adalah Sekejap lah. Okey sorry. Okey. Yang biasa dia tanya. Okey. Untuk graph bintang. Okey. Cikgu kalau yang biasanya ini kita panggil tapi cikgu nak kenalkan kamu kita panggil dia graph biasa. Kalau graph cikgu cikgu bahaskan dia dengan graph biasa ataupun graph bintang. Okey. Untuk graph biasa ni Okey. Kita akan lukis guna pensil. Pastikan pensil tu adalah pensil 2B eh. Pensil 2B. Okey. Untuk graph bintang ni ataupun graph biasa ni kita kena guna three hand. Jual label kat sini. Three hand. Yang tidak boleh guna pembaris. Okey. Jadi kamu kena guna pensil kamu kamu sambungkan dia. Okey. Kamu dah tanda-tanda kamu dah panggil-panggil kamu dah tanda dia punya graph dia punya graph dia punya graph dia punya graph dia kena sambung dia guna three hand. Maaf eh. Cikgu guna mouse jadi kalau guna mouse dengan guna tangan yang pegang pensil adalah berlainan eh. Okey. Dia halusan seni tu akan menjadi berlainan. Cikgu buat dulu eh. Okey. Sambung dia. Okey. Tak maaf eh. Mesti langgar semua titik. Okey. Ada kesalahan. Jadi untuk graph bintang ni mesti guna free hand. Mesti sambung dia. Okey. Ini yang biasa pelajar buat. Adanya anak boleh tanya Cikgu Fadil Adanya anak boleh tanya ini ogif ke? Kalau matematik biasanya kamu bagi ogif lah. Okey. Untuk matematik kamu bagi dia ogif. Okey. Ini yang graph biasanya graph bintang ni. Graph bintang maksudnya maksudnya plot dia. Kalau bahasa cikgu bahasa juga kita pangkal sini pangkal sini pangkal sini Okey. Itu kita bagi plot. Tapi dulu cikgu-cikgu kamu adalah plot tapi sekarang ni dia guna bahasa lukis dia. Okey. Boleh eh? Okey. Sambung kat sini balik Okey. Jadi dia suruh minta kamu lukis graph. Jadi graph mana yang kita nak guna sekarang ni? Okey. Pelajar-pelajar tolong komen kita nak guna graph utang graph biasa ke kita nak guna histogram ke ataupun kita nak guna graph palang Comment dia mana satu graph kita nak guna? Mana satu graph kita nak guna untuk hari ni? Mohon komen ya? Ada tak? Ana murid ada jawapan? Cikgu tunggu kat sini eh. Cikgu tunggu kamu. Tunggu kamu bagi jawapan. Mana satu graph yang sesuai untuk Ah. Ini graph biasa. Okey. Pandai. Tahniah. Siapa nama tadi? Cikgu. Cikgu. Yasmin Honey. Oi cikgu. Okey. Pelajar nama Yasmin Honey. Betul lah tu. Eh soal graph biasa. Ingat eh. Graph biasa ada satu lagi. Yang tadi kita guna freehand. Okey. Untuk yang ini. Okey. Kalau kamu tengok dia punya apa tu? Dia punya jadual tadi. Okey. Untuk dua. Ada kat situ. Okey. Cikgu tanda dulu. Cikgu tanda. Cikgu tanda. Okey. Untuk graph ni ni kita guna brush. Okey. Kenapa lurus? Berbanding yang tadi tu graph bintang tu kenapa lurus? Okey. Disebabkan semua susik dia berada pada satu poin yang sama. Okey. Kita lukis eh. Yang ini mesti guna pembaris. Boleh ke kalau kita guna freehand? Okey. Kalau guna freehand maknanya tiada markah lah bagi ni. Okey. Tak ada markah untuk graph tersebut. Okey. Jadi berhati-hati eh. Pastikan kalau titik tu kalau kamu nampak macam dia nak turun sikit itu dah jadi graph bintang yang satu lagi tu yang mesti guna. Kalau yang ini tengok kita punya titik semua sama semua kenaikan dia tu macam seragam. Okey. Jadi sama tanda kita menggunakan pembaris. Okey. boleh fahamkan untuk setakat ini bagi graph sahaja dulu. Tolong berikan komen di bahagian cek. Cikgu Fahdia ada anak murid ni mua mua khairu dia cakap cikgu kalau lukis tepi sengit salah sikit ke? Kalau lukis tepi sengit dia akan dia akan efek lah kepada kita punya masa. Cikgu tak berani macam sebab itu bergantung pada pemeriksa. Tolong ingat eh pemeriksa ni dia adalah orang. Kita robot eh orang. Jadi dia pun ada hati budi dia sendiri. Kalau pemeriksa tu kesian pada kamu dapatlah sikit maka kalau tak kosong lah. Okey boleh eh? Ada lagi Nur Haizat tanya kalau tanda tepi tak garis tanda tapi tak garis dapat maka ke? Kalau tanda tapi tak garis rugilah rugi pada markah lah sebab satu permakahan dikira pada point. Point tu yang kamu tanda yang bintang ni. Kamu buat bintang ni. Ini point untuk markah yang mustahil balik daripada jadual tu. Point yang kedua adalah gerah tu. Jadi kalau untuk sign SPM markah diberi adalah dua markah. Jadi jangan rubikan markah tersebut. Okey. Jangan rubikan markah. Cikgu satu markah je kurang. Satu markah pun boleh tentukan kamu sama ada A ataupun B. Okey. Cikgu orang boleh sambung lah? Okey. Boleh boleh. Okey. 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 Jadi berdasarkan graf EDA di EDA tu apakah daya bertindak pada umbo ketika daya bertindak pada umbo besar adalah 8. Cikgu tengok. Cikgu boleh besarkan soalan. Besarkan lagi soalan. Besarkan soalan. Sekejap ya. Okey. Berdasarkan graf EDA apakah daya yang bertindak pada umbo kecil jika daya bertindak pada umbo besar adalah 8 Newton. Okey. So itu adalah pada soalan. Okey. So jawapan dia. Bolehkah Bajar boleh bagi bagi jawapan? Ada jawapan tadi. Dia dapat graf ni. Berapa jawapan dia? Berdasarkan pada graf eh. Okey. Jawapan daripada graf. Jawapan daripada graf. Adalah kita punya anak murid ni Nuraymi jawab 3.2 Okey. 3.2 Tahniah nombor ini. Sejujur poin yang betul. Okey. Kita tengok betul ke salah? Betul. Jawapan dia 3.2 Newton. Okey. Soalan 1C Sambung cikgu orang eh. Yes, yes. Okey. Untuk soalan 1C apakah faktor yang ditetapkan dalam experiment ini. Okey. Ini ayat yang baru eh. Faktor yang ditetapkan ni maksudnya dia nak cari CV pembeli ubah yang dimalarkan. Kita tetapkan ni adalah benda yang sama. Cikgu, lupalah macam mana gambar rajah tu. Kita tengok gambar rajah tu. Okey. So, berdasarkan gambar rajah ni yang mana kamu tengok yang mana kamu rasa itu adalah pembeli ubah dimalarkan ataupun CV. Pembeli ubah dimalarkan ada jawapan tak? Yang sana. Pembeli ubah dimalarkan tu maksudnya yang sama ataupun CV. Ada jawapan ke? Tinggalkan jawapan anda di bagian komen. Ada Izati kata pemberat? Pemberat? Adakah pemberat tu sama? Jadi, di bahagian yang sebelah kanan pemberat tu besar. Di belah kiri pemberat tu kecil. Bolehkah dijadikan sebagai CV ataupun pembeli ubah dimalarkan? Ada lagi anak murid ni. Ni anak murid NQ MLRV cakap. Jenis cecair. Jenis cecair. Okey. Ada jawapan lain? Ada lagi jawapan yang lain? Kita nakkan banyak jawapan. Umi Nasramu cakap isi batu air. Okey. Isi batu air. Jenis cecair. Isi batu air. Lagi-lagi-lagi. Lagi jawapan yang lain? Lagi-lagi. Cikgu Padil nak lagi jawapan yang lain? Ini Nurahmi cakap jenis omboh. A ombah. Jenis? Jenis omboh ke? Jenis omboh. Okey. Jenis omboh boleh dijadikan CV ke ataupun boleh dimalarkan? Okey. Tak boleh kan? Sebab sini ada omboh bersaiz besar. Ini omboh bersaiz kecil. Jadi ini kalau ada besar ada kecil dia dah jadi benda yang berbeza. Jadi yang benda berbeza ni dia jadi MB ataupun pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi tanyaan eh kepada pelajar yang menjawab isi padu air. So jawapan dia adalah isi padu air. Ataupun jenis air. Okey. Penarakan kat sini. Okey. Tanya kepada aku boleh. Ha. Pertanyaan. jenis air dulu. Okey. Terima kasih cikgu orang. Okey. Jawab jenis air pun betul. Ketumpatan air pun betul. Isi padu air pun betul dan juga paras air. Pun betul. Okey. Dan untuk soalan 1D. Okey. Saya kena tanya. Namakan satu alat yang menggunakan prinsip yang sama seperti dalam rajah 1. Okey. Cuba ingat. Okey. Apa alat yang kita gunakan print sama dengan rajah 1. Ini untuk syllabus tingkatan 5 eh. Pada bahagian ke kanan. Okey. Kalau tinggalkan jawapan di bahagian ruangan set. Bahagian ruangan set. Cikgu Fahjo ada anak murid jazwan ni cakap penundu bungsan. Penundu bungsan. Penundu bungsan. Kita tak gunakan konsep tu. Haa. Ada lagi Nishan Ram cakap tekan bread. Tekan bread. Okey. Tekan bread. Tekan bread tu. Tekan bread macam mana tu? Tolong bagi jawapan yang lain. Jangan bagi jawapan yang umum. Jawapan spesifik sikit. Haa. Spesifik betul. I know cakap I know cakap bread hydraulic. Bread hydraulic okey. Jawapan lain. Okey. Kita nak jawapan lagi. Okey. Ada lagi jawapan lain. Haa. Haa. Ni Aisyah pun cakap bread. Bread. Okey. Bread. Bread. Tolong spesifikkan bread tu. Tolong spesifikkan bread tu. Bread apa tu. Dia tak boleh jadi umum macam tu. Untuk sain ni pastikan semua jawab spesifik. Eh spesifik. Tak boleh umum. Banyak yang cakap Doraimi pun cakap bread hydraulic. Bread hydraulic okey. Kenapa jawapan semua dah sama ni? Jangan jawapan lain dulu. Mesti ada jawapan lain. Ada jawapan yang lain? Haa. Okey. Semua cakap bread juga. Ni Syiharama. I know. I know. Haa. I know sebab jet jet hydraulic. Okey. Jadi bread hydraulic cikgu terima. Jet hydraulic pun cikgu terima. Okey untuk bread pastikan sambung guna bread yang okey. Bread banyak bread. Sama ada bread apa? Bread basikal ke? Bread moto ke? Bread freighter ke? Bread lori. Tolong spesifikkan dia. Okey. So jawapannya eh ada bread hydraulic eh jet hydraulic kenakan hydraulic dan juga jengkauit. Okey untuk bread macam ni kamu tulis bread apa? Bread freighter ke? Bread lori ke? Ataupun bread hydraulic pun cikgu terima. Okey. Okey pelajar apa yang jawapan tersebut? Yang betul Betul tanya. Cikgu 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 tanya. Okey. Boleh sambunglah cikgu wang? Yes. Okey seterusnya soalan dua Okey sama juga cara dia saya baca dulu wajah dua mempunyai satu eksperimen untuk mengkaji Okey bila dapat je perkataan untuk mengkaji Okey kena alert lah Okey untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan bakteria Okey jadi apa yang kamu perlu buat kamu garis dulu jadi perkataan untuk mengkaji sehingga pertumbuhan bakteria Okey lepas tu buat apa? Kita bracketkan dia untuk perkataan untuk mengkaji Untuk mengkaji guna bila ni? Okey untuk mengkaji kita guna semasa tujuan eksperimen soalan 10 B1 Roman Okey daripada penyataan ni Okey daripada penyataan yang akan bergaris ni ada tersembunyi MV dan juga RV Okey cuba teka mana satu MV mana satu RV Okey tolong tinggalkan jawapan di bahagian ruangan cek Mana satu MV mana satu RV MV adalah benda yang berbeza RV adalah hasil ataupun hasil daripada dua MV yang berbeza Ada jawapan? Cikgu tunggu Cikgu tunggu Cikgu tunggu Cepat-cepat Ada jawapan ke ya? Jangan malu-malu Kita sama-sama belajar Haa kita ada ni Adik Muhammad Helmi cakap RV adalah pertumbuhan bakteria Okey bagus MV Mana satu MV? MV Ada Yashwing hanya kata MV adalah kesan cahaya Okey bagus Itulah jawapan yang cikgu tunggu Okey MV Dan juga RV So pertumbuhan bakteria tu adalah RV tak nampak So untuk pengenalan kamu RV ada dua juga RV dia ada nampak dengan tak nampak Jadi pertumbuhan bakteria ni memang kita tak nampak lah Macam mana dia bertumbuh Sebenarnya dia beranak semua tu kita tak nampak Kecuali kita gunakan mikroskop elektron ataupun mikroskop cahaya Okey So jadi kesan cahaya adalah MV dan RV tak nampak dia adalah pertumbuhan bakteria So kamu dah boleh gunakan benda ni untuk buat hypotesis Okey Jadi kita cari lagi Okey Dari gambar rajah ni Ya cikgu Wong Yes Okey daripada daripada gambar rajah ni juga kita boleh cari lagi MV Okey Contoh cikgu buat kat sini MV ni adalah kehadiran cahaya Kenapa cikgu guna kehadiran cahaya sebab sebelah Q ni dia ada cahaya main stone Tapi untuk P dia hanya gunakan kotak hitam Okey Seterusnya kita cari lagi daripada gambar rajah juga RV Okey RV Dan juga CV Okey kita pergi kepada CV Okey untuk CV kita ada isi padu bubur nutrien Okey Masing-masing guna 5 cm padu bubur nutrien Okey Dan juga kita guna pulsor bakteria Kita guna 100 cm padu pulsor bakteria Okey Cikgu baga boleh berkata Ya Okey Okey Dan Satu lagi Okey berdasarkan jadual juga Okey cikgu dah seorang tadi Jadual ada dua So inilah jadual berdiri Okey sebab dia ada tiga kolam So untuk jadual berdiri Sebelah Kirinya selama-lamanya adalah MV Dan sebelah kanannya selama-lamanya adalah RV Okey So ini RV apa pula ni Tadi kita dah ada RV tak nampak So keadaan bubur nutrien sudah jadi RV apa Cuba teka pelajar Cuba teka Cuba teka Ini dah jadi RV apa pula Haa Ni anak murid Syihak Rama kata MV Ialah isi padu air Tak tak Untuk jadual ni Jadual ni RV ni RV apa pula sekarang ni Haa Cikgu Padil tanya RV dekatkan jadual tu Ialah apa Haa Adik Aing Aing Nazwa cakap Keadaan bubur nutrien Okey keadaan bubur nutrien Adalah RV So RV Ini kita panggil dia RV nampak Okey Keadaan bubur tu Adalah Haa Cikgu nampak Macamnya bubur tu Berubah jadi keruh Keruh Cloudy tu Keruh tu Kita boleh nampak kan Okey Ataupun sedikit keruh pun Kita boleh nampak Jadi kita gelarkan dia sebagai RV nampak Macam pertumbuhan bakteria tadi tu Kita tak nampak Jadi Ni dah jadi RV tak nampak Okey Cikgu Boleh saya sambung? Ya Haa Boleh boleh Haa Okey So Soalan 2A Okey Nyatakan satu pemerhatian Pada bumur nutrien Yang telah disimpan Dalam kotak Hitam selama 3 hari So Apa maksud pemerhatian? Okey Kita guna slide kat sini Okey Pemerhatian tu Okey Apa yang kita nampak Dengan mata Kasar kita Okey Kau Mata tu dah bergerak Okey So apa yang kita nampak Pada mata kasar kita Okey So Apa pemerhatian Bagi eksperimen tadi tu Okey Jatakan Jawapan di bagian ruangan Komen Hmm Mari-mari Kita berikan Apa itu Pemahatian Apa yang Anda nampak Haa Adik Haizah Ada jawapan Haa Adik Haizah Rosman Cakap Haa Adik Haizah ni Jawab soalan Yang Yang sudah lepas kot Dia cakap Haizah ni Tengok Haizah ni jawapan Okey Tak apa-tengok Haa Terima kasih Haa Sekarang kita tunggu Soalan pemerhatian pula Haa Sekarang kita sudah pergi ke Soalan pemerhatian Okey Adik Muhammad Saya cakap Bumbu nutrim dalam tabung uji P keruh Okey Bumbu Bumbu nutrim dalam tabung uji P keruh Okey Masih ada jawapan lain Ada lagi Ada lagi Adik Raulha Nuraini Cakap Kesan pertumbuhan Bakterial Kesan pertumbuhan Bakterial Masih umum tu Kita jawapan selalu umum Haa Boleh saya bagi jawapankah Ataupun kita tunggu jawapan lain lagi Haa Ada lagi Seorang Adik Aisy Azubaka Jakap Bumbu nutrim menjadi Sangat cerah Bumbu nutrim menjadi Sangat cerah Okey Jadi jawapan dia Bumbu nutrim Ceruh sahaja Okey So pemerhatian Bumbu nutrim Ceruh Sebab dia tanya dah kotak hitam eh Soalan dia dah ada hint kat sini Di dalam kotak hitam Kotak hitam tu adalah Bahagian P Bukan sikit Jadi jawap mengikut arahan soalan Jadi kalau kamu jawab Bumbu nutrim Apa Tidak ceruh Adalah jawapan yang Salah Okey Boleh sambung cikgu Boleh-boleh Okey kita sambung pada soalan 2B Nyatakan satu inference bagi eksperimen ini Eh Apa pula inference Okey Inference tu adalah Sebab Okey Inference tu membutuhkan sebab Okey macam mana kamu nak pilih inference Okey Cara pilih je Kita mesti ada pemerhatian Okey Apa yang kamu dah nampak tu Kamu tambah dengan RV tak nampak Okey So Boleh tukankah Yes Untuk inference ni Jawapan ke Boleh-boleh Boleh-boleh Bolehkan Inference Apa inference Adanya Jaku kot Adik Liana Jaka Inference Sama dengan Kesimpulan awal Okey Boleh Okey So So Saya beri jawapan dulu Boleh 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 Okey Ini Adik Muhammad Helmi Dia cakap Perceria membiarkan dengan baik Dalam keadaan cerah Okey Keadaan cerah Membiarkan dengan baik Okey Sikit ayat Salah tu Okey Jawapan lain Terima kasih Adik Enmi Mencuba Kita ada lagi Adik Sohana Dia kata Kerana Bacteria sangat aktif Dalam keadaan gelap Wow Itu jawapan yang Cikgu tunggu Okey Sama-sama Bumbu Neutron Bumbu Neutron Terus Saling balik pemerhatian tu Bumbu Neutron Terus Kerana Bacteria aktif Dalam keadaan gelap Okey Bacteria hanya aktif Dalam keadaan gelap Kalau dalam keadaan panas Dalam keadaan cerah Bacteria tak boleh nak aktif Dia mesti Lambat sikit Okey Jadi wow Saya sambung Soalan 3 Soalan 2 Okey So okey Jadi Soalan 2C dia tanya Mengenai pemboleh ubah So pemboleh ubah Kamu dah ada tadi kan Macam mana kamu nak ingat Okey So pemboleh ubah dimanipulasi Okey Kamu gariskan pada Rode M Dan juga B Juga lah yang B Pemboleh ubah bergerak balas Untuk bahasa Inggeris Kamu garis pada R Dan juga B Jadi RV Jadi Boleh takkan tak Pemboleh ubah Dimanipulasi Dan juga pemboleh ubah Bergerak balas Untuk eksperimen ini Yes Yes Ada terjawapan Apa itu NV Apa itu RV Ya Adakah jawapan Saya tunggu Ataupun Gambar Raja Okey Bersalahkan gambar Raja Okey Okey Rasa lagi bersuluh lagi Adanya Adik Aino Jaka Manipulasi Ialah Keamatan cahaya Keamatan cahaya Terima Yes Terima Ya Bagus Bagus Tahniah Ada jawapan lain Untuk RV Pemboleh ubah bergerak balas Okey Adik Bernard Itu pun cakap NV ialah Kehadiran cahaya Kehadiran cahaya Cikgu terima Boleh diterima Ya Tanya Tanya Ada lagi Untuk jawapan RV Okey RV Untuk yang Okey Adik Yashmin Beratakan RV adalah Keadaan Bubur Nutren Keadaan Bubur Nutren Okey Cikgu terima Ada jawapan lain Okey Gumbur Nutren Okey Adik Jokti Rajen Cakap NV ialah Kehadiran cahaya Okey Kehadiran cahaya NV masih Terima Okey Itu sudah betul Okey RV ada lagi RV Ada lagi RV Okey Ini RV Adik Nina Nawi Cakap RV ialah Pertumbuhan Bacteria RV ialah Pertumbuhan Bacteria Okey So jawapan dia Okey Untuk pembeli Ubah dimanipulasi NV Ramatan cahaya Dan juga Kehadiran cahaya Kamu juga Boleh jawab Okey Tapi kena guna Dua perkataan Okey Keadaan gelap Dan Kataan dan Jangan ditinggalkan Dan keadaan Terang Walaupun jawapan ni Nampak macam Puan biasa Tapi Ini pun Salah satu Penyumbang Markah Okey Untuk pembeliubah Bergerak balas Okey Pertumbuhan Bacteria Adalah RV Tak Nampak Keadaan Bubur Neutron Adalah RV Nampak Dan juga Keceruhan Bubur Neutron Pun Seterima Okey So Cikgu sambung Pada definisi Secara operasi Okey Definisi secara operasi Bagi Bacteria Okey Macam mana Saya nak jawab dia Okey Saya nak jawab dia Okey Untuk definisi secara operasi Kita kena ingat Enam kotak Okey Jadi saling Q ni Saling Q tu Maksudnya saling soalan Saling soalan Selepas perkataan Bagi Ataupun Untuk Untuk soalan ni Dia dah guna perkataan Bagi Okey Lepas tu kamu tambah dengan Iyalah Lepas tu Ada Beberapa Perkataan yang kamu kena Tambah sendiri Sama ada guna bahan Tindak balas Atau prinsip Ataupun proses Ataupun apa-apa perkataan Yang bersesuaian Okey Tapi jangan guna perkataan Sesuatu eh Sesuatu memang tak diterima Okey Lepas tu ada lagi jawapan lain Yang menyebabkan Ataupun yang menghasilkan Lepas tu kamu cari pula RV nampak dia Dan hasil dia Biasa RV nampak dengan hasil ni Dah dijadikan satu Perkataan yang panjang Okey So Cuba teka Apa DSO untuk Bakteria Cuba bagi jawapan di bahagian komen Bakteria Haa DSO bagi bakteria Ada tak jawapan Ada tak jawapan Ada tak jawapan Cikgu tunggu di sini Haa Ada Sohana Ada Sohana Cakap Okey Bakteria ialah Mikroorganisma Yang menyebabkan Keadaan Bubur Nutri menjadi Keruk Oh Memang dah wow jawapan tu Memang awesome Okey ada lagi Adik Wani Cakap Bakteria ialah Bahan Yang menyebabkan Keadaan Bubur Nutri menjadi Keruk Okey Keadaan Bubur Nutri menjadi keruk Okey ada lagi Jawapannya cikgu Cikgu Wong Ada jawapan lagi ke Kalau saya buka Kunci jawapannya Haa Ada lagi Haa Adik Aisyy cakap Bakteria ialah Bahan yang menyebabkan Keadaan Bubur Nutri menjadi Keruk Haa Bubur Nutri menjadi Keruk Okey kita semak Jepang Okey Jadi bakteria ialah Mikroorganisma Ataupun bahan Yang menyebabkan Keadaan Bubur Nutri menjadi Keruk Okey So kita dah ada Kita dah selalu jawapan Daripada Soalan Beteria Lepas tu tambah Ketan Oh lepas tu kita pilih Okey Bahan Proses Dan barang Kensik Cuma untuk soalan ni Mikroorganisma Memang mencari Okey Bahan pun diterima Okey Yang menyebabkan Tambah lagi Arvi nampak Dan juga Hasil Okey Sambung cikgu Wong Pada soalan Tiga Okey Soalan tiga Sambung juga macam tadi Okey cuma Untuk soalan ni Soalan menjawabkan kajian Untuk menegakkan Ketal Fosforus Ke atas Pertumbuhan Koko Orsi Murid tersebut menggunakan Kaedah Aerophonic Dengan menyembur Larutan baja yang berbeza Pada Koko Orsi P Dan Koko Orsi Q Dua kali seminggu So Untuk soalan ni Dia dah guna perkataan Untuk menentukan Okey Kita garis tersebut menggunakan kajian Okey Okey So kita cari MV Okey MV dia adalah Ketal skoros Dan juga kita ada Arvi dia Arvi tak nampak Pertumbuhan Koko Orsi Okey Okey Daripada soalan ni Daripada soalan ni Daripada gambar Rajah ni Cuba kamu cari Apa dia MV Apa dia RV Dan apa dia CV Soalan ni agak mencabar Cuba kamu teka Apa MV Apa RV Dan apa CV Daripada soalan ni Ya adik-adik Salam bagi jawapan MV RV CV Faitik-faitik pelajar Sikroh-sikroh-sikroh Hayaku-hayaku Bisurah Okey Kita tengok cepat Masa Mencemburui kita Pada pagi ni Faitik-faitik Sikroh-sikroh-sikroh Hayaku-hayaku Ada jawapan RV ialah Pertumbuhan Agar Bokok Pertumbuhan Agar Bokok Okey Dia tengok Haa tengok Agar Bokok tu panjang kan Haa Okey Ada lagi jawapan Okey Haa ada Ada lagi Okey Okey Cikgu buka lah Cikgu buka jawapan Boleh cikgu orang Saya buka jawapan Haa Okey Okey So MV dia Adalah jenis Larutan Bajer Ataupun Faitik-faitik RV dia Panjang Agar Spesifik ya Jangan guna pertumbuhan Agar Kena nyatakan Pertumbuhan Agar tu Kita tak nampak detail Kita kena nampak Kita kena bagi dia nampak Lebih lagi Spesifik Jangan bagi jawapan yang Umum Okey Bermula tahun 2015 tu Banyak soalan dia dah tak nak Beri apa umum tak Dia nak jawapan yang Lebih So untuk pelajar Apa Pelajar Saiz KBSM Terakhir untuk tahun 2020 Okey Pastikan kamu bagi jawapan yang Detail Okey Mesti spesifik Jangan terlalu Umum Okey Jadi cikgu tulis kat sini Panjang Agar Saiz bunga Dan juga saiz south Jadi kamu tengok Untuk P Kada panjang Berbandingan Agar Q Okey Saiz bunga untuk Pokok P pun Lagi besar daripada Pokok Q Dan juga saiz daun Untuk pokok P pun Lagi besar daripada Pokok Q Okey Kemudian kita cari CV dia CV dia adalah Jenis pokok ok Okey Ataupun tempoh mata Okey So Kita pilih kat sini Pemerhatian Okey So apa pemerhatian Okey Berdasarkan pemerhatian anda Menatakan satu perbezaan Antara pokok ok P Dan pokok ok P Jadi kamu kena Bezakan dua-dua tu Dalam satu ayat tu Kamu tulis Apa Berkaitan dengan pokok P Dan apa berkaitan dengan pokok P Tak perlu buat dua ayat yang berbeza Satu ayat pun dah cukup Cantik Okey cikgu tunggu jawapan Kita ada lagi masa dua belas minit Kena cepat Makin beri Cikgu Cikgu ada satu lagi soalan SPM Tak tahu tempat Okey Kita ada Adik Bernard ni cakap Pokok ok P Mempunyai agar lebih panjang Okey Betul Memang betul Pokok ok P Masa dia lebih panjang Okey Ada lagi adik Ada lagi adik Sohan yang cakap Pokok ok Ok P Mempunyai agar lebih banyak berbanding ok Q Okey Masa dia betul Okey Gunakan bekatan daun pun boleh Bunga pun boleh Okey Tanya-tanya Daun yang lebih banyak Ataupun bunga yang lebih besar Pun diterima Untuk tahun tersebut Okey Okey so soalan tiga Terutama benda soalan tiga Okey apakah jenis darut tanah baja Yang digunakan pada pokok ok P Dan pokok ok Q Okey Ini biasa kamu dengar ni Kalau berkaitan dengan pokok ni Nutrien ni Okey Terus nutrien dengan mikronutrien Okey Seperti-seperti bagi jawapan Untuk pokok ok P Dan juga pokok ok Q Apa baja yang digunakan Apakah jenis baja Ya adalah jenis Haa Ada 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 neraimi Ada neraimi kata Ok P ialah baja organik Okey bukan Ada ada adik Sohana kata Ok P guna Ok P guna baja tengah Fosforus Ok P guna baja tengah Fosforus Okey betul Eh ada jawapan lain ke Cik Wong Saya buka jawapan Ada lagi jawapan yang lain Oh nampaklah tak ada lah lagi Haa ada Haa ada Tama lah jawapan Ok P baja Fosforus Ok Ok so jawapan yang kita cari adalah Larutan kultur Nop Ataupun larutan lengkap Ataupun baja dengan Fosforus Ok kita lupa tinggal satu jawapan Ok untuk ok Q Dia guna air Ataupun tiada baja Fosforus Jadi kalau bawah tiada baja Fosforus Atas kamu guna baja dengan Fosforus Pun diterima Ok Kita sambung Ok kita sambung kepada Soalan C Ok untuk hipotesis So hipotesis macam mana kita jawab Ok kita guna perkataan jika MV Apa dia punya Apa Parameter dia Dan juga masa RB Apa dia punya parameter Untuk hipotesis Tak sesuanya kamu kena guna perkataan Jika masa Ataupun semakin-semakin Ok Kamu boleh buat ayat biasa pun boleh Tapi pastikan dalam jawapan tu Ada MV dan juga RB So MV dah ada RB dah ada Ok cuba bagi jawapan Cepat 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 Lain-lain-lain Lain-lain Lain-lain Atau juga Apotesis dah anak-anak murid Bagi apotesis Tidak ada lagi Sembilan minit Oh sembilan minit Cepatnya masa Ok Buka jawapan Ok 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 Membutuhkan fosforus Untuk pertumbuhan akal banyak Ataupun bunga besar Bunga lebih besar Ataupun daun lebih banyak Ok So ini mesti ada MV Dan juga Apa dia punya RB hasil dia Ok Ok dan soalan 3 Ada jawapan Cikgu Fadil Sorry Ada jawapan dari Adik Nurisa Kata Jika Akal pokok P Lebih panjang Maka pokok P Menggunakan Korto Not Atau bajar fosforus Ok Pasti pelajar bernama Apa nama pelajar tadi Cikgu Wong? Adik Nur Adik siapa Adik Nur Lisa Ok adik Nur Lisa tadi Ok dia dah terbalik Jangan masukkan RV dulu Baru MV Pastikan MV di hadapan RV di belakang Ok Pastikan MV dahulu Mesti MV Baru RV M dulu eh Baru huruf R Bukan huruf R dulu Baru huruf M Itu dah jadi ringgit Malaysia Ok Soalan 3 Tersambung Soalan 3 Ramalkan Apakah yang akan berlaku pada pokok P Jika murid tersebut Menggantikan larutan bajar Dengan air paip Selama 3 bulan Ini soalan ramalan Emang senang Ok Apa jadi Apa jadi pada Pokok P Jika kita tukar bajar tu Kepada air paip Sahaja Semata-mata air paip Ha Apa akan jadi Kalau tukar air paip Ada jawapan Jawapan Faitik-faitik Ayahku-ayahku Hidup surah Cepat-cepat Adik Sohana kata Pertumbuhan pokok Pokok P terbantuk Ok terbantuk Ok so kita semak jawapan Ok Daun kurang Dengar kurang Pertumbuhan terbantuk So jawapan dia ada kat sini Ok Jadi adik dapat satu markah Untuk ramalan senang je Pertama dia Ok Dan kita sambung Soalan 4 Ok Sambung macam tadi Cikgu Lanjung lah Ok Untuk soalan tadi Macam biasa Ok Kamu gariskan Penyataan soalan Ok Kemudian kamu buat bracket Kamu cari Dia punya tujuan Ok Kemudian kamu cari Dia punya MV Ok untuk MV Soalan lah jenis blok Ok Ataupun semuanya Perkataan logam Dan juga bukan logam Ok RV Apa hasil dia Hasil dia kat sini Selepas tu eh Hasil selepas Selepas tu adalah Keadaan bahan Ataupun keadaan blok Dan juga CV CV adalah Jisim blok tu Jisim blok tu adalah sama Jisim blok tu pun sama Isi pada blok tu pun sama Jisim blok tu adalah sama Ini logam eh Bukannya citaik So kita guna Perkataan Jisim Ok So Untuk soalan 4 Ini Permahatian Ok Permahatian Ok Apa yang berlaku Bada eksperimen ini So Seperti yang kamu nampak Ok Blok kufram Menjadi kepingan kufram Ataupun leper Ataupun nipis Ataupun tidak pecah Ataupun tidak hancur Berbanding Blok kufram So Ini jawapan yang diterima eh Untuk tahu berkenaan Ok Dan 4A2 Roman Nantikan 1 influence Bagi jawapan anda Dia mempunyai 1 Ok Sebab apa Blok kufram ni Dia menjadi kepingan kufram Leper Nipis Tidak pecah Dan tidak hancur Ok Cuma komen Cuma jangan komen Untuk influence ni Yang nanya untuk influence ni sahaja Ok Kenapa blok kufram ni Dia jadi kepingan kufram Leper Nipis Tidak pecah Dan tidak hancur Ok Tinggalkan jawapan ni Bahagian komen Hmm Ada komen Adakah jawapannya Cik Wong? Oh Soalan susah kot Anak-anak murid Ini memang soalan susah Ok Ini memang soalan susah Ok Ok So jawapan dia Adalah Blok kufram Menjadi kepingan kufram Kerana Ianya boleh disempa Ok Haa boleh disempa Ok So dari soalan 4 B Ok Nyatakan pembeliubah bergerak balas Ataupun RG Jadi aku pandai Seboleh sempaan bahan Keadaan bahan Ataupun keadaan logam Dan juga Bukan logam Ok Masuk pada soalan C Ok Tandakan right Pada kotak yang disediakan Bagi bahan yang punya Ciri yang sama dengan bahan Dalam rajah 4.2 Rajah 4.2 adalah Apa tadi? Ok Carbon So Mana yang sama? Cuba teka Soalan 4 C ni Dia nak teka je Ok Kalau kita tanda right Besi ke sulfur? Haa Cuba teka Besi ke sulfur? Sama dengan carbon? Haa Sama dengan carbon Haa Mempunyai ciri yang sama dengan carbon Haa Ada jawapan? Haa Adil Semua ni kata besi Besi Ok Haa Jauhan lain? Haa Kita nak ciri sama dengan carbon Haa Ada wakil yang kat besi juga Besi juga 4.2 adalah carbon Ok 4.2 adalah carbon Ok Apa yang sama dengan carbon? Haa Kita nak yang pasangan Yang sama ciri dengan carbon Ya Ya Makanan yang sama ciri dengan carbon Haa Besi ke sulfur ni? Ok Ada lagi Papan lain? Ada papan lain ke? Haa Adik Syamila jaga besi juga Haa Besi Haa Adik Nurahmi dengan adik Janutin tukar So far Haa Salsa 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 Tukar Ok So jawapan dia adalah Salsa Ok Dan untuk definisi secara operasi Ok Ok Jadi kamu selesai balik Ok kamu selesai balik Selepas perkataan bagi Iaitu slogan Ok Tambah perkataan ialah Maksud pilih Bahan ke? Proses ke? Prinsip ke? Atau pindah balas Ok Haa Yang menyebabkan Ok keadaan blok ni adalah Daripada Adik soalan tu Ok Menjadi kepingan Kepingan ke lepek ke nipis tu Itu adalah Hasil dia Ok boleh kita sambung lagi ke Cikguong Untuk soalan 2018 Haa Masa lagi je? Samun Masa tak cukup lagi Kita tinggal 3 minit Ok Tenggal 3 minit 3 minit Saya nak sambung Sikit lagi sikit Sambung Sikit lagi Ok Ambil soalan 1 sahaja Untuk Sama juga soalan Soalan 2017 tu Ok Untuk soalan nomor 4 Tapi ni dibawa ke soalan nombor 1 Ok Jadi macam biasa Kita gariskan Ok Kita gariskan Ok Kemudian kita buat bracket Sampai kita buat bracket Kita nak cari tujuan Ok So MV dia Jenis bahan ni eh Kita ada rod Jenis bahan Sama ada jenis bahan Ataupun jenis rod Ataupun logam Dan juga busan logam Ok Lepas tu kita cari RV dia Sekuatan regan Ok Sekuatan eksperimen Dah ada Dalam soalan dah ada Ok Dan juga CV dia Sistem atau panjang Atau size Rod Ok So Berdasarkan rajah 1.1 Dan rajah 1.2 Bahan mana yang mempunyai kekuatan Yang paling tinggi So Termasif Suprem Ok Dan 1B Tekan 1 pun boleh ubah Dimanipulasi bagi eksperimen ni Ataupun MV So MV dah ada dalam ni eh Cikgu dah bagi jawapan tadi MV MV adalah jenis bahan Ataupun rod Dan bagi hipotesis Hipotesis mesti ada MV Dan juga RV So jika jenis bahan Ialah Suprem Ok Jenis bahan ni adalah MV eh Ok Maka sekuatan regangan Adalah tinggi So kita guna RV tak nampak So hipotesis Kalau kamu ada jumpa RV tak nampak Lebih baik kamu jumpa RV tak nampak Kalau kamu tak jumpa RV tak nampak Masih boleh guna RV nampak Ok Dan 1B Dan 1B Karbon Karbon adalah sebab tu bahan bukan logam Jadi soalan ditanya mengenai definisi secara operasi bagi bukan logam Jadi bukan logam Ialah bahan yang menyebabkan senang patah Ataupun tidak boleh dilensur Dan 1E Ciri yang sama Ok Adalah 5 Cikgu Yes yes Ok boleh samulik ke Ada masakah Ok Ok Masa Masa nak Tak cukup lah Sudah Ok Ok So kita sampai sini Ok Terima kasih semua Ok Ok So terima kasih kepada Cikgu Padil Atas perkongsian yang sangat padat Dan info yang menarik Ok Dengan tips-tips mengingat NVRV Ok So semoga dimanfaatkan sepenuh oleh para pelajar Ok Tanya diucapkan kepada semua yang sedia bersama Ke kelas pada pagi ini Dari awal sehingga ke saat ini Ok Link CGO boleh didapat pada run Pada ruangan live check Ok Sila ambil perhatian Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam Selepas live Murid tak perlu isi password Ok Pastikan anda guna email yang betul Yang itu email e.d.d Kesalahan memasukkan email Tidak akan dilayan Ok Sebagai tanda penghargaan Mari kita Like Subscribe Share Channel Cikgu Padil Ok Cepat-cepat kita share Dan like Ok Sudahkah share Anak-anak murid Ok So Kelas seterusnya Untuk subjek sains mendengar atas Adalah pada hari Sabtu ini Jam Sembilan setengah pagi Ok Dan nanti kita akan bersama Dengan Cikgu Yoyo Ok Selepas ini Selepas kelas hari ini Pada pukul 11 nanti Kita ada lagi Kelas tuisyen Bagi subjek Asas sains komputer tingkatan 1 Bersama Cikgu Farah Ok Boleh Sampaikan kepada adik-adik Anda semua Ok Dan juga Adik-adik boleh layari ke Website kita www.academyyoutuber.com Untuk dapatkan info terkini Dan jadual kelas tuisyen percuma ini Ok Anda juga boleh vote Cikgu-Cikgu Kegemaran Anda Di portal tersebut Ok Jom saksikan Portal IU ini Dan kita kongsikan Kepada rakan-rakan Dan guru-guru Di seluruh Malaysia Juga diingatkan Semua kelas online percuma ini Boleh ditonton semula Melalui link yang disediakan Di portal IU Semoga kita mendapat manfaat Daripada kelas-kelas yang dijalankan Ingat hashtag Bermula percuma Selama Percuma Ok Sekarang kita ini nak jemput Ok Cikgu-Cikgu yang ada bersama kita ini Untuk memberikan Sepata tua kata Kepata anak-anak murid Ok Ingin saya bencemput Cikgu Yanni Jikgu Yanni Tak tengah suara Hello Selamat mengulang kaji dan selamat Good luck semua Tadi ada link tutorial Daripada Cikgu Fadil Boleh isi jawapan Di dalam ruangan chat tu Tolong ambil link tu Tolong ambil link tu dan jawab soalan Okay Jawab soalan dekat link ni Yang ada di live chat Ok seterusnya Harap kami dapat manfaat Dapat manfaat That's all the best Terima kasih Jikgu Fadil Teruskan mengulang kaji Walaupun di masa Covid KPB ni Okay So anak-anak murid Jangan lupa Okay Tekan link Tujuh Tekan link Tutorial Jikgu Fadil Juga Okay So itu sahajalah Daripada kita pada pagi ini Sekian terima kasih Jumpa lagi pada hari Sabtu ni Pukul 9.30 Bye Bye Tuition Online Percuma Tuition Online Percuma Layari www.akademyoutuber Bagi mengikuti Tuition Online Secara Percuma Pra Sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Semua Ada di Akademy Youtuber Rujuk jadual Dilaman sesawang www.akademyoutuber.com Semoga Masa terluang Anak-anak anda Diisi dengan sebaiknya Tuition Online Percuma Mestilah Akademy Youtuber Bye Terima kasih kerana menonton!